Segeda Kebumen Ahmad Ujang Sugiyono Mewakili Bupati Kebumen menyampaikan tanggapan dan atau jawaban Bupati terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Kebumen pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kebumen Jumat 10 Mei 2019. Kedua Raperda tersebut yakni Raperda tentang pencabutan peraturan daerah Perda Kabupaten Kebumen nomor 8 tahun 2007 tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa serta Raperda tentang pencabutan Perda Kabupaten Kebumen nomor 9 tahun 2007 tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga kemasyarakatan kelurahan. Dalam kesempatan ini Bupati dalam tanggapan dan atau jawabannya secara tertulis yang dibacakan Segeda diantaranya menyampaikan terhadap permintaan fraksi Golkar agar jajaran eksekutif segera menindaklanjuti. Disampaikan bahwa pengaturan tentang penghasilan tetap atau tunjangan dan penerimaan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen nomor 14 tahun 2016 tentang besaran penghasilan tetap tunjangan, tambahan tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Kebumen. Kemudian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka ketentuan peraturan Bupati yang mengatur mengenai besaran penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa akan disesuaikan. Rapat kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Agung Prabowo dan dihadiri 26 anggota DPRD Kabupaten Kebumen. Sedangkan dari pihak eksekutif hadir para asisten segda, staf ahli Bupati, pimpinan OPD, camat, pimpinan BUMN di lingkungan Pemkap Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.